bisa ikut bergabung di training SolidWork karena Ikan sudah melakukan pemilihan secara resmi untuk software Oke, bisa dimulai dari kelompok berapa yang bisa melakukan presentasi untuk tugas kelompoknya Direkam belum? Dari kelompoknya? Kenapa Pak? Direkod, maksudnya direkam dari timnya atau dari kelompoknya yang ada yang melakukan atau dokumentasi Rell, bisa merekod nggak Rell? Nggak bisa gue Ada yang pakai laptop ya yang pakai PC kan Nah, itu ada siapa? Ya Pak, bisa Ya, bisa dimulai ya Presentasinya 15 menit terus 10 menitnya diskusi atau banyak jawab dari kelompok yang lain Ya, izin melanjutkan Anggota kelompoknya ada pertama saya sendiri Rainor dengan NIMS 1903-11054 Saya akan menjelaskan abstraknya makalah ini membahas tentang sistem pendingin untuk generator high PC superconducting HTS untuk turbin angin berkapasitas besar kami telah mengusulkan sistem pendingin dengan penukar panas dan pompa sirkulasi untuk mendinginkan belitan medan HTS yang dirancang untuk generator superkonduktor kelas 10 MW dalam sistem pendingin refrigerant dalam sistem stasioner dan rotasi benar-benar dipisahkan pertukaran panas antara dua sistem menggunakan penukar panas rotasi stasioner aktif on camnya kamera yang supaya bisa di apa di ya Pak ya Pak sebentar Pak saya lanjutkan refrigerant dalam sistem rotasi disirkulasikan oleh pompa yang sangat handal kami merancang penukaran panas stasioner rotasi berdasarkan penukaran panas tipe shell and tube konvensional kami juga menunjukkan bahwa pertukaran panas dalam suhu kriogenik dimungkinkan dengan penukar panas yang tersedia secara komersial pendahulannya penukar panas lalu di sini lalu di sini ada beberapa penukaran yaitu pembangkit energi tenaga angin ini sangatlah menjanjikan yang kedua membangun pembangkit energi untuk mengurus besar kapasitas lalu perancangan generator high tc superconducting atau HTS dengan intibasi kumparan dan kumparan modular lalu ada NEDO Maekawa MSG dan Universitas Tokyo yang mengembangkan elemen teknologi pendingin turbo breton juga ada AIS telah mengembangkan elemen teknologi kopling transfer zat pendingin lalu ada Furukawa Electric Company Sofia dan Nigata University telah mengembangkan gulungan medan dengan menggunakan kawat YBCO jadi disini adalah skematis sistem pendingin pada generator superconduktor untuk turbinangin bisa dilihat ini adalah beberapa komponen-komponen dari sistem pendingin pada generator dan skema sistem bagaimana pada generator superconduktor untuk diturbinangin saya akan melanjutkan yang tadi dari Darrell pembangkit energi tenaga angin sangat menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir masalah seperti global warming serta penipisan sumber daya alam energi terbarukan mendapat daya tarik contohnya tenaga angin yang menjadi pembangkit listrik dengan turbin angin kapasitas besar akan membuat total kapasitas pembangkit listrik meningkat dan efisien dalam penghasilan energi listrik desain generator superconduktor kelas 10 megawatt untuk turbin angin yang pertama generator superconduktor yang dirancang untuk turbin angin kelas 10 megawatt terdiri dari 48 modul coil HTS masing-masing ditempatkan di ruang vakumnya sendiri mengadopsi struktur modular menghasilkan dua fitur yang pertama satu kriostat untuk menyimpan seluruh inti besi rotor yang kedua tidak perlu mengembangkan tabung torsi dengan kebocoran panas rendah untuk mentransfer torsi besar dan dengan memutar turbin angin ke turbin angin lainnya terus kumparan HTS di setiap ruangan vakum dindinginkan oleh perpindahan panas melalui tabung yang dihubung langsung dimana gas helium mengalir disini ada desain generator superkonduktor kelas 10 megawatt untuk turbin angin generator superkonduktor dirancang untuk turbin angin kelas 10 megawatt yang terdiri 48 modul coil HTS masing-masing ditempatkan di ruang vakumnya setiap modul kumparan sesuai dengan satu kutub generator dengan mengadu struktur modular ini dilakukan untuk menjaga besi rotor pada suhu kamar dan menghasilkan dua fitur atau keunggulan satu kriostek untuk menyimpan seluruh inti besi yang tidak diperlukan dua tidak perlu mengembangkan terbung torsi dengan kebocoran panas untuk mentransfer torsi besar dengan memutar turbin angin ke rotor yang selanjutnya kumparan HTS setiap ruang vakum didinginkan oleh perpindahan panas melalui cabung yang dibungi langsung di mana gas helium mengalir selanjutnya dalam proyek NEDO Furukawa Electronic Group berhasil membuat kumparan di mana generasi dari tingkat medan magnet yang telah ditentukan dan telah dikonfirmasi yang satu kebocoran panas diukur dengan modul coil pada 30k beban panas modul coil kacuan 42,4 watt pada arus pengenal beban panas 30% dari tabung transfer sekitar 55% dari lid dan 15% sisanya dari konduksi kelengkapan penukar dan radiasi penukar panas stasioner rotasional berdasarkan penukaran panas shell and tube counterflow penukar panas dengan mekanisme shell berputar telah dilancang yang menunjukkan skema penukar panas rotasi stasioner yang dirancam gas elim suhu rendah diumpamakan dari kulkas turbo brayton mengalir ke tabung sisi primer stasioner dan penukaran panas terjadi dengan gas di sisi sekunder luar seperti dijelaskan pada bagian dengan suhu masuk 25K di sisi primer dan dengan asumsi kenaikan 10K suhu outlet di sisi primer adalah 35K di sisi sekunder suhu outlet modul coil diatur pada 30K dan suhu gas kembali ditetapkan pada 40K jumlah panas Ki yang dipetukarkan antara sisi primer dan sisi sekunder penukaran panas diberikan oleh Ki sama dengan UA kali TM dimana U adalah W per meter kubik per K adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan dan A itu ada area dengan meter kubik adalah luas perpindahan panas dan TM itu konstantan itu adalah perbedaan suhu rata-rata koefisien perpindahan panas termal keseluruhan diberikan oleh persamaan berikut U sama dengan 1 per 1 per I2 plus sigma per delta W plus 1 per Hc dimana Hc dan Hc masing-masing adalah koefisien perpindahan panas dari sisi bersuhu tinggi dan bersuhu rendah adalah ketebalan dinding dan W adalah konduktivitas thermal dinding dengan asumsi penukar panas shell entuk lalu pada diameter shell diatur ke diameter 40 cm lalu diasumsikan 500 tabung aluminium dengan delta W 140 W per M per K untuk suhu 25 sampai 40 Kelvin dengan diameter dalam di 1 cm dan tebal 1 mm lalu panjang efektif L sama dengan 1 meter ditempatkan secara paral dengan asumsi aliran gas helium di dalam tabung adalah laminar dengan bilangan Reynolds yang cukup rendah konfusion konfusion perpindahan panas HC dalam tabung diberikan oleh persamaan berikut yaitu HC sambungan N kali U I per DI dengan NU yaitu 3,657 ditambah 0,0668 GZ per 1 tambah 0,04 GZ 2 per 3 NU ini adalah bilangan Nusselt dengan I adalah konduktivitas thermal gas helium dan GZ ini adalah bilangan grades nah nadi GZ adalah R E dikali PR DI dibagi L lalu R ini adalah bilangan Reynolds dan PER adalah bilangan peran lalu I dengan satuan kilogram per meter kubik dan I pas pascal kali S berikut adalah identitas dan fiskositas gas helium dan V kecepatan adalah kecepatan aliran jika nilai representatif untuk sifat fisik gas helium diasumsikan 30 kalvin dan 2,1 atmosfer menggunakan persamaan 4-7 kita mendapatkan 14,8 meskipun kofisien dipercepat 2 menit lagi baik pak meskipun kofisien peran panas untuk hal-hal sistriksisi luar dapat dihitung dengan cara sama diameter akifalan diperkirakan dari aliran sisa menjadi 1,5 cm lalu dengan menggunakan perwakilan cipun fisik gas helium pada 3 kalvin kita memperoleh H10 lalu dengan persamaan 3 kita memperoleh 6 watt per meter kubik per k lalu dengan persamaan kedua kita mendapatkan area 23 meter kubik dan dari luar permukaan tabung 500 tabung aluminium dengan diameter 12 meter juga 23 meter kubik menurunkan bahwa desain saat ini dapat pembinaan panas yang diperlukan lalu disini ada disaat seluruh perlukaan panas tetap dalam moda fokum stainless steel kita melancaran magnetik yang digunakan dalam generator superkonvertisi rendah nah disini ada karakteristik pendingin awal penukar panas boleh langsung menikah atau enggak ya satu menit lagi ya untuk presentasi baik boleh ajil ya ini adalah gambar skema mesin gilaan menggunakan gas helium boleh di next ini diagram pompa sirkulasi helium kriogonek next misalkan refrigerian dalam sistem rotasi dari sistem stasioner menghilangkan kebutuhan untuk memberi makan refrigerian berikanan tinggi dari sistem stasioner ke sistem rotasi namun untuk sirkulasi refrigerian dalam sistem rotasi diperlukan satu pompa dengan lajur haliran minimal 1 liter per second untuk setiap set modul dan setiap sistem juga menuntut keandalan yang sangat tinggi seperti gambar 5 kami telah merancang pompa sirkulasi helium kriogenik baru menggunakan sistem rotasi bolak-balik magnetik dalam pompa ini putaran motor built-in diubah menjadi gerak bolak-balik untuk mengorbesin piston dan menghasilkan alien gas helium dalam sistem rotasi reciprocating magnetic yang menggunakan gaya magnet antara tonjuan bahan magnetik sinusoidal pada permukaan piston dan magnet permanen yang dipasang di pinggiran bagian dalam silinder gerakan putaran diubah menjadi gerakan reciprocating menggunakan bantalan gas sebagai bantalan piston dan menggunakan kartu putaran untuk menghirup dan menghambuskan gas helium operasi non-kontak sepenuhnya terwujud dengan cara ini keandalan yang sangat tinggi dapat dicapai piston terbuat dari GFRP berlongga next meskipun tujuan pengembangan pompa adalah leju pelepasan sekitar 1,1 liter per second pompa sirkulasi helm triogenik skala 1 per 10 dibuat untuk memverifikasi konsep tersebut yang menunjukkan foto piston terbuka setelah melepaskan silinder dari pompa bagian bawah foto menunjukkan dengan tonjolan material magnetik sinusoidal nya terlihat piston melakukan tiga gerakan belak-balik per rotasi dengan mengubah kecepatan rotasi jumlah depit dapat dikontrol langkah dua langkah piston adalah 2,5 mm secara teoritis dengan kecepatan piston 44 putaran per detik laju pelepasan 0,11 liter per skan dapat dicapai next ya ini gambar 7 menunjukkan hubungan antara putaran piston next ya selanjutnya jadi kesimpulan kami telah merancang sistem pendingin menggunakan penukar panas stasioner dan pompa sirkulasi helium kriogenik untuk aplikasi pada generator superkonduktor pembangkit listrik tenaga angin kelas 10 MW kami telah merancang penukaran panas rotasi stasioner berdasarkan desain penukar panas tipe shell and tube dan telah menunjukkan bahwa kemungkinan penukaran panas yang cukup dapat diperoleh dengan menggunakan penukaran panas kecil selain itu dengan menggunakan penukaran panas yang tersedia secara konfesional secara eksperimental diverifikasi bahwa pertukaran panas dengan gas helium di sekitar 30 Kelvin layak dilakukan berdasarkan sistem rotasi bolak-balik magnetik kami sendiri kami telah merancang pompa sirkulasi helium kriogenik dan telah menukar karakteristik aliran dengan menggunakan prototipe kecil meskipun kami tidak dapat mencapai laju aliran target prinsip yang mendasarinya berhasil diverifikasi alasan tidak tercapainya target adalah kurangnya gaya dorong dan kami percaya bahwa dengan memperkuat gaya magnet dan mengurangi berat piston kemungkinan target akan dapat tercapai kami percaya bahwa sistem pendingin yang diusulkan dapat diterapkan secara luas untuk mesin berputar superkonduktor kami juga percaya bahwa dengan meningkatkan kapasitas pompa pompa ini juga dapat digunakan dalam kabel transmisi daya superkonduktor sekian presentasi dari kelompok kami bila ada pertanyaan ya oke langsung lanjut aja pertanyaannya apa dari kelompok yang lain satu atau dua pertanyaan bisa langsung disampaikan di admodo dengan menuliskan nama kelompok nama anggotanya siapa saja beserta PPT powerpoint yang dipresentasikan dengan pertanyaan dan jawaban apa yang diberikan di waktu di presentasi oke saya rasa untuk pertemuannya sampai disini dulu untuk mata kuliah KKE konversi-konservasi NRG nanti di jam 9 anda bisa ikut masuk dan bergabung kemudian 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 kemudian